Kalo deh sih masak ikan goreng, oke kita bikin ikan goreng kayak di restoran Ini kan terim basah tapi gede-gede banget Kalo ini ikan dencis ya, tuh liat gede kan ya Aku mau fillet kayak gini Buang dulu kepalanya, terus masukkan jempol kalian ke dalam tulang dan daging Urut sampe ekor, lakukan hal yang sama di sebelah sisinya dan buang tulangnya seperti ini Cuci bersih dan tiriskan ya Ikannya seger banget liat deh Ikan dencis yang gede ini juga bisa di fillet Pasti anak-anak suka, coba it bun, jangan lupa bersihin siripnya ya Karena ikannya sudah seger banget, bumbunya cukup pake merica, garam, dan bawang putih Siapkan tepung maizan, kasih bawang putih, merica, kaldu bubuk, dan baking powder Tambahkan cabai bubuk sedikit aja Aduk rata tambahkan biji wijen Balur ikan tadi ke dalam tepung dengan sempurna langsung digoreng di api yang panas Terus langsung dikecilin ya bun Jadi suami aku baru tau kalo ini namanya ikan teri Selama ini dia pikir ikan teri itu ikan asin doang Padahal ada yang basah Nik dua kali menggoreng biar garing sempurna, oke Ikan dan cheese-nya tadi kalo kalian bilangnya ini ikan apa guys Goreng juga ya Karena dia besar, kita perlu balik-balik Kalian mau tau gak ini ikannya aku masak apa nanti Komen ya kalo kalian mau liat ikan dan cheese-nya dimasak versi apa Ini selada air favorit aku Kita bikin acar ya Salat deh biar keren Bawang merah, cabai rawit, kasih jeruk nipis, kasih cuka, kasih gula Sama garam, terus aduk-aduk sama selada air tadi Terus plating ke atas ikan goreng tadi Ceritanya kemarin kita itu munggahan guys Baik sekalian mau resep daging malbi ini gak? Terima kasih